Bismillahirrahmanirrahim Tentang puasa syawal dan niatnya Menurut mayoritas ulama, hukum puasa syawal adalah sunnah Adapun, waktu mulai puasa syawal ialah dikerjakan di hari-hari pada bulan syawal dari tanggal 2 sampai akhir Dalam matahab syafi'i, afdolnya puasa syawal ini dikerjakan 6 hari secara berurutan Selepas hari raya idul fitri Seperti apa dijelaskan dalam kitab syarat saya muslim, justru 8 halaman 56 Imam Nawai berkata Afdolnya puasa syawal adalah berpuasa 6 hari secara berurutan selepas hari raya Ini menurut kalangan matahab syafi'i Namun, walaupun afdolnya demikian, ulama sepakat puasa syawal tidak harus dikerjakan secara berurutan Yakni, boleh dikerjakan secara terpisah Berikut ini adalah hadis tentang dasar puasa syawal dan keutamannya Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan syawal Maka ia seperti berpuasa setahun penuh Hadis riwayat Imam Muslim Berkata Imam Ibn Mubarak dalam kitab Sunan Pirmidhi Tentang puasa syawal Puasa syawal ini adalah amalan yang bagus Seperti halnya puasa 3 hari setiap bulannya Berikut ini adalah niat puasa syawal Nawaitu sawmaghadin an adai sunnatish syawalih lillahi ta'ala Nawaitu sawmaghadin an adai sunnatish syawalih lillahi ta'ala Artinya, aku niat puasa sunnah syawal esok hari karena Allah ta'ala Tid, antara kodok Ramadan dan puasa syawal Boleh mendahulukan puasa syawal meskipun masih punya hutang Ramadan Namun, afdolnya menurut jumhurul ulama Mendahulukan kodok Ramadan atau membayar hutang puasa Ramadan Itu lebih afdol dikerjakan Karena mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu lebih utama